Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel youtube Citra Ditra Official Belajar IPA menjadi mudah dan menyenangkan Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai suhu dan pengukurannya Tetapi, tepatnya kita akan lebih fokus pada materi bagaimana mengubah satuan suhu Atau mengkonversi satuan suhu Nah, karena seperti kita ketahui ya, bahwa suhu itu ada beberapa satuan Selain satuan standar atau sistem internasional yaitu Kelvin Suhu itu kita ketahui ada derajat Celsius satuannya Ada Fahrenheit dan juga ada Reamur Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel youtube ini Pastikan kalian klik like dulu video ini Dan jangan lupa untuk men-subscribe channel youtube-nya Supaya tidak ketinggalan informasi ataupun video pembelajaran selanjutnya Ibu beri kesempatan ya, bagi yang belum subscribe dan like Dalam hitungan 3 silahkan di like dan subscribe dulu Terima kasih ya, sekarang kita akan langsung saja ke materi yang akan kita pelajari bersama-sama Nah, salah satu satuan dari suhu adalah derajat Celsius Ini yang biasa kita gunakan sehari-hari ya Di negara kita, di Indonesia yang lebih lazim satuan suhu itu adalah Celsius Nah, ternyata Celsius ini ditemukan oleh Bapak Ender Celsius pada tahun 1742 Nah, skala terendah atau titik bawah dari Celsius ini adalah 0 derajat Sedangkan skala tertingginya adalah 100 derajat Nah, bila kita melihat skala atas dan skala bawah atau titik atas dan titik bawah Maka kita bisa mengukur skalanya dengan mengurangkan titik atas dikurang titik bawah Yaitu 100 dikurang 0 Maka skala Celsius adalah 100 Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang skala Kelvin Skala Kelvin ini ditemukan pada tahun 1960 oleh Lord Kelvin Dan skala ini ditetapkan sebagai satuan sistem internasional Berbeda dengan Celsius, skala Kelvin ini tidak dimulai dari 0 sebagai titik bawahnya Tetapi titik bawahnya itu dimulai dari 273 Dan titik teratasnya 373 Nah, walaupun tidak dari 0, ternyata kalau kita mengurangkan titik atas dengan titik bawahnya Ini skalanya sama dengan Celsius yaitu 100 bagian Nah, ini ada beberapa fakta Kalian pernah mendengar suhu 0 mutlak? Ya, suhu 0 mutlak itu adalah suhu tertentu Di mana partikel zat itu akan berhenti dari bergetar atau bergerak Nah, keadaan ini diartikan oleh Kelvin sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin Ya, inilah yang dimaksud dengan suhu 0 mutlak Suhu di mana zat berhenti untuk bergerak Itu mungkin ya secara simpelnya Nah, berbeda dengan satuan-satuan lain Ini Kelvin ini tidak menggunakan derajat ya Jadi langsung saja misalkan 0 Kelvin Atau 10 Eh, 10 Atau misalkan 273 Kelvin Nah, skala satuan selanjutnya yaitu skala Fahrenheit Yang ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit Seperti halnya Kelvin, Fahrenheit ini titik bawahnya bukan 0 Melainkan 32 derajat Dan titik teratasnya 212 derajat Kalau kita hitung skalanya dengan mengurangkan titik atas dikurang titik bawah Atau 212 dikurang 32 Maka ini ada skalanya sejumlah 180 bagian Nah, adik-adik skala Fahrenheit ini Ternyata yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di negara-negara seperti Amerika, Kanada, dan Inggris Nah, selanjutnya skala reamur yang ditemukan oleh reamur ini Titik bawahnya 0 derajat celcius 0 derajat Dan titik tertingginya atau teratasnya 80 derajat Nah, kenapa ibu menghitung skala terendah dan tertinggi? Supaya kita bisa membuat perbandingan tersederhana dari keempat satuan suhu tersebut Agar kita lebih mudah mengkonversi satuan Nah, sekarang kita lihat ya bersama-sama Celcius itu tadi kita ketahui dimulai dari 0 derajat celcius Dan paling tingginya 100 derajat celcius Berarti kita tahu ini ada 100 skala Fahrenheit tidak dimulai dari 0 Melainkan dari 32 sampai 212 Berarti Fahrenheit itu punya skala 180 Begitupun reamur ya Dia mulainya dari 0 Tetapi dia hanya sampai 80 Sehingga skalanya ini hanya ada 80 skala Nah, kalau Kelvin ini tidak dimulai dari 0 Sama seperti Fahrenheit ya Tetapi Kelvin ini dimulai dari 273 Kelvin Sampai 373 Kelvin Nah, tetapi walaupun 3 dari 0 Ternyata skalanya sama dengan celcius Yaitu 100 skala atau 100 bagian Nah, dari sini Dari skala-skala ini Kita bisa membuat perbandingan yang paling sederhana Dari skala-skala derajat atau satuan tersebut Nah, kalau kita lihat 100, 180, 80 dan 100 ini Bisa kita sederhanakan Dengan membagi semua bilangan itu Dengan bilangan 20 sebagai KPK-nya 100 dibagi 20 itu 5 Maka kita sebut Celsius memiliki perbandingan terkecil Itu 5 Fahrenheit juga sama 180 dikurangi 20 itu 9 Reamur 80 dibagi 20 itu 4 Nah, Kelvin juga sama 100 dibagi 20 itu 5 Nah, inilah perbandingan yang paling sederhana Dari keempat suhu atau satuan suhu tersebut Nah, karena Fahrenheit dan Kelvin ini tidak dimulai dari 0 Maka ketika akan mengkonversi satuan ke Fahrenheit Maupun dari Fahrenheit Ini perlu menambahkan dan mengurangkan 32 untuk Fahrenheit Dan 273 untuk Kelvin Oke, biar tidak bingung Kita langsung saja coba contoh soalnya ya Ibu punya 40 derajat Celsius Akan diubah ke derajat Reamur Diingat perbandingannya ya Reamur itu perbandingannya 4 Celsius itu perbandingannya 5 Maka kita tuliskan dulu Perbandingan yang akan dituju yaitu 4 Per perbandingan dari yang asalnya yaitu 5 4 per 5 Kemudian kalikan derajat yang diketahui atau asalnya 4 per 5 dikali 40 Nah, sekarang kita sederhanakan ya 40 kita bagi dulu 5 Jadi berapa? Oke, jadi 8 8 dikali 4 sama dengan 32 Jadi, 40 derajat Celsius ini Setara dengan 32 derajat Reamur Nah, ini rumusnya ya Jadi, kalau kita mau mengubah satuan yang asalnya Celsius ke Reamur Tinggal 4 Untuk perbandingan yang di 7 Per 5 Perbandingan asalnya Dikali suhu asal Maka ketemulah derajat Reamur Begitupun sebaliknya ya Kalau kita mau mengubah Reamur ke Celsius Ini tinggal dikalikan saja dengan perbandingan asal Perbandingan yang dituju ke perbandingan asal Nah, selanjutnya Ibu punya 40 derajat Celsius Akan dirubah ke dalam satuan Kelvin Kita ingat bahwa Ini sebenarnya Celsius dan Kelvin ini Dia punya perbandingan yang sama Jadi, kalau kita tulis perbandingannya 5 per 5 5 per 5 ini sebenarnya 1 ya Tinggal kalikan dengan suhu yang asal Celsius ini Berarti kan 5 per 5 dikali 40 Itu sama saja dengan 1 dikali 40 Tetapi, karena Kelvin ini tidak dimulai dari 0 Ya, melainkan dimulai dari 273 Maka, si 40 ini kita tambahkan dengan 273 Menjadi 313 Kelvin Nah, berarti 40 derajat Celsius ini setara dengan 313 Kelvin Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Untuk mencari atau mengubah dari Celsius ke Kelvin Tinggal tambahkan saja dengan titik terendah Kelvin Yaitu 273 Kebalikan Kalau dari Kelvin mau dirubah ke Celsius Maka tinggal dikurangkan saja 273 Sampai di sini, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikut 40 derajat Celsius akan diubah ke derajat Fahrenheit Ingat kembali perbandingan Fahrenheit 9 Perbandingan Celsius 5 Maka kita tuliskan 9 per 5 Dikali derajat asalnya 40 Berarti dikali 40 Kita sederhanakan dulu ya 40 dibagi 5 itu 8 8 dikali 9 itu 72 Nah, tetapi karena Fahrenheit tidak dimulai dari 0 Maka, si 72 ini kita tambah dengan titik terendah Fahrenheit Yaitu 32 Maka, diperoleh 104 derajat Fahrenheit Jadi, 40 derajat Celsius itu setara dengan 104 derajat Fahrenheit Sampai di sini, paham ya? Oke, berarti kalau ditanya Kalau mau merubah derajat Celsius ke Fahrenheit Tinggal seperti ini rumusnya Kita kalikan dulu Setelah ketemu hasil Kita tambahkan 32 Nah, tetapi Jika kita akan merubah Fahrenheit ke derajat Celsius Sebelum dikalikan perbandingannya Kita kurangkan dulu dengan 32 Sampai di sini, paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut Dengan soal terakhir 40 derajat reamur berapa Kelvin? Masih ingat perbandingannya? Benar Kelvin 5, reamur 4 Kita tulis berarti 5 per 4 Karena ini mau ke Kelvin Selanjutnya, kita kalikan dengan derajat yang diketahui 4 per 5 5 per 4 ya ini 5 per 4 dikali 40 Maka Ini berapa? 5 per 4 ini harusnya 5 per 4 Berarti ketemu 50 derajat Kita tinggal tambahkan saja Dengan 273 Sehingga diperoleh 323 derajat Kelvin Nah, ini rumusnya ya Kalau kita mau merubah Dari reamur ke Kelvin Tinggal yang ini Kalau dari Kelvin ke reamur Tinggal yang ini Sampai di sini, paham ya? Nah, ini ya Kita bisa menyimpulkan bahwa Dari contoh-contoh yang tadi Kita buat ke dalam kolom Atau tabel Di sini kita sudah ada 1, 2, 3, 5 Ada 10 rumus Kalau kita mau mengubah satuan Cara bacanya seperti apa? Misalkan Dari Celsius Mau ke reamur Maka rumusnya ini Kebalikannya Dari reamur Mau ke Celsius Rumusnya yang ini Nah, bagaimana dengan yang kosong ini? Ini sama ya Ada rumusnya juga Ini dari Kelvin Ke Fahrenheit Kerjakan yang di dalam kurung terkecil dulu Baru di kurung yang lainnya Ini juga sama Ke Kelvin Sampai di sini Paham ya? Bagaimana cara Mengubah atau mengkonversi Satuan suhu Ke berbagai satuan lainnya Nah, kalau sudah paham Kita akan coba Mengubah satuan suhu berikut Silahkan adik-adik Kerjakan Rubah 50 derajat ini Ke dalam satuan Fahrenheit berapa? Ke dalam Kelvin berapa? Pun yang kedua 60 derajat reamur ini Berapa Celsius Dan berapa Fahrenheit? Jangan lupa Kerjakannya Menggunakan caranya ya Oke, itu saja Video pembelajaran kali ini Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Kalian sudah menyaksikan video ini Sampai dengan akhir Atas perhatiannya Dibu ucapkan Terima kasih Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa